Gregorio Mariska Tunjung kini jadi pemen tunggal putri yang dieluh-elukan. Tampil ganas mengalahkan wakil Denmark Len Christopherson di babak perempat final Spain Masters 2023. Dua game langsung dengan skor akhir 2110-2117. Ya, saking inginnya juara pada game pertama, Giorgi mengawali laga dengan sangat percaya diri. Tetanggung-tanggung, skor unggul 11-3. Pada game kedua, wakil Denmark sempat memberikan perlawanan sepadan bahkan menikung Giorgi usai interval game. Beruntung Giorgi mampu bangkit dengan berbalik menikung dan memastikan kemenangan game kedua. Bekan lalu, Giorgi juga sukses menembus semifinal Swiss Open 2023 sebelum akhirnya dikalahkan wakil Thailand, Ponpawe Chong Chuong. Nah, capain ini membawa Giorgi menembus ranking 12 dunia. Selanjutnya, Giorgi akan berhadapan dengan jagoan tuan rumah Carolina Marin. Harapan besar tentu tertuju kepada Giorgi. Bukan lagi terhenti di babak awal, Giorgi kini mendapat julukan baru dari Sobat BL, yaitu Sobat Weekend. Karena sudah mampu bertahan di hari Sabtu babak semi-vaidal hingga julukan tulang punggung. Nah, menyoal pertemuannya dengan Carolina Marin akan jadi pertemuan kedua mereka. Sementara Marin unggul usai mengalahkan Giorgi di Malaysia Open 2018 secara rubber game 4-2-1, 2-1-18, 8-2-1. Jika kita flashback di sektor tunggal putri, Indonesia memiliki kekuatan di nomor tunggal putri bulu tangkis di era 1990-an, diisi nama Susi Susanti dan Mia Audina. Namun setelah Susi pensiun tahun 1998 dan diikuti Mia Audina yang berganti ke warga negaraan menjadi Belanda tahun 2000, Indonesia kesulitan menemukan tunggal putri berkelas dunia. Ya, sempat pada Olimpiade Beijing 2008, Indonesia merebut medali perunggu dari nomor tunggal putri oleh Maria Christine. Namun lagi-lagi, setelah itu tak ada prestasi besar yang dicatatkan tunggal putri Indonesia di ajang besar seperti Olimpiade. Nah, saat ini saja tunggal putri andalan Indonesia Gregor Yamariska Tunjung pernah juara dunia junior 2017, tapi di level senior skill-nya seolah memudar. Sebenarnya dia punya pukulan bagus. Kualitas teknik yang bisa merepotkan tim elit, atlet-atlet elit, hanya sayang sekali sering gak konsisten di poin-poin kritis. Mudah-mudahan ada perbaikan yang kedepannya bisa membuka jalan bagi Georgie untuk bisa masuk ke atlet-atlet elit dunia. Paling tidak menjadi kepercayaan diri, semoga naik kelas. So, mampukah Georgie jadi the next Susie Susanti?